Salve saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Alegro, Veritas Liberated Host. Berikut ini adalah tanggapan super singkat terhadap video-video Dicking Gadas yang berkepanjangan itu. Kita tidak perlu membuang waktu untuk membahas pendapat orang di luar gereja ketulik, tapi karena saya mendapat kehormatan promosi gratis di channelnya, mari kita lihat beberapa poin dari video-video berdurasi sangat membosankan itu. Yang pertama tentang hak heretik, gereja universal sudah menganat tema John Calvin, Luther, dan Swingley. Bagi yang menolak, keputusan gereja itu sepenuhnya urusan pribadi. Yang kedua tentang fiksi keutamaan jurisdiksi, Pak Deki segera mengumpulkan data untuk membenarkan prapemahaman kaum penganut John Calvin. Tidak satu pun menyinggung pendapat apologet ketulik. FYI, Dave Armstrong sudah mendedikasikan waktu untuk membahas The Institutes of Christian Religion, bukunya John Calvin yang menjadi kitab suci para kaum penganut Calvinis, dalam 64 artikel yang bebas dibaca di website Pateos. Sudah cukup, bosnya sudah dibantai. Pembantai Heresi Calvinisme yang paling terkenal adalah Santo Francisus dari Sales ya. Dia dikenal sebagai rasul para Calvinis. Dia sudah mentobatkan banyak orang di Genewa kembali ke pangkuan gereja ketulik. Yang ketiga, Paus Petrus di konsili Yerusalem. Ya, kisah para rasul Papi XII menegaskan invalibilitas konsili dan otoritas Paus. Dan itu tidak ada di protestan. Kalau Petrus tidak mau kamu sebut Paus, oke, sebut saja bola guling. Yang keempat, keutamaan jurisdiksi. Historically self-destruct. I don't know what you mean. Yang historically self-destruct itu justru protestan. Baru datang abad ke-16, tapi sok akrab dengan gereja perdana. Yang kelima, kaus-kasus Paus Liberius. Jika dibaca dengan rendah hati, tidak seperti cara baca protestan yang memang gagasan dasarnya adalah penolakan terhadap otoritas. Tidak ada masalah di situ. Dan akhirnya balik lagi ke kata kunci protestantisme. Gagasan yang muncul abad ke-16 ini merendahkan kekristianan menjadi relatif, indiferen, dan agnostik. Buktikan sendiri, protestan yang menolak otoritas tidak mungkin diajar oleh orang lain. Silahkan ajar diri sendiri. Beranilah memprotes protestantisme. Dan gereja ketulik menunggu kedatangan Anda pada program KT Kumenat. Good job protestantisme. Jadi, apa sumbangan protestantisme untuk kekristianan di dunia? Tidak ada apa-apa, kuah kosong, selain perdebatan teologis tanpa ujung, tanpa penyelesaian, tanpa apa-apa. Mereka tetap setuju untuk tidak setuju. Tunggu Yesus datang, baru semuanya jelas, selesai. Kita yang katolik tidak sibuk membahas gagasan-gagasan heretik yang sudah selesai. Kita sibuk menyembah Tuhan dan melayani sesama. Good job protestantisme.